Intro Di episode Kutubuku kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang anak dalam novel Think. Sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan. Novel dengan latar belakang kultur Tionghoa ini berhasil membuat saya sedih, terharu, gemas dan juga termotivasi. Intro Di sekolah, Think sering sekali menjadi bahan bulian teman-temannya. Karena dia hanya punya satu tas lusuh yang sering sekali jadi bahan olokan teman-temannya. Sedangkan di rumah, Think selalu dimarahi oleh ibunya. Bahkan ketika ibunya sangat marah, Think dimasukkan ke dalam tong sampah tepat di depan depot soto milik ayahnya. Nah, sejak saat itu, Think menganggap dirinya adalah anak sampah. Satu-satunya kebahagiaan di dalam hidup Think adalah ayahnya. Dia bisa merasakan kasih sayang dari ayahnya, pelukan hangat dan juga nasehat-nasehat dari ayahnya. Tapi sayangnya, di usia Think yang sangat muda, ia harus kehilangan ayahnya. Dan pada akhirnya, dia, ibunya dan adiknya harus tinggal bersama engkongnya. Tapi sayangnya, kehadiran dari Think dan keluarganya ini tidak disambut baik oleh paman-pamannya. Sampai-sampai, dia harus didesek keluar dari rumah itu. Pada akhirnya, ibu dari Think dibawa pergi oleh orang tuanya. Sedangkan Think tinggal bersama engkongnya. Nah, dari situ, ancaman-ancaman dari pamannya ini terus bertambah setiap harinya. Sampai-sampai, Think memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan kemudian hidup di jalanan. Dia berteman dengan preman, terus berteman dengan tukang becak, dan kemudian dia juga berjualan koran dan sekaligus membantu ibu kantin untuk berjualan. Di masa-masa terberat di hidup Think, Amacen, neneknya, datang dan memberikan nasehat-nasehat yang terbaik untuk Think. Salah satunya adalah, selalu berbuat baik, maka hari-harimu juga akan menjadi baik. Itu sama persis dengan apa yang selalu dinasehatkan oleh ayahnya semasa Think waktu kecil. Ayahnya selalu mengingatkan Think untuk menjadi orang yang baik, supaya hari-harinya juga menjadi baik dan hidupnya pun menjadi tenang. Perjuangan keras dalam hidup Think pun terus berlanjut. Dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta, mencari pekerjaan, dan kemudian dia berhasil membuka sebuah toko HP. Nah, di situ membuahkan hasil, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah sepengdal kisah kehidupan dari Tommy Wong, si anak sampah yang berhasil menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses, dan terus berkomitmen untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain. Kisah perjuangan dari Tommy Wong yang ditulis oleh Prianto Chang ini juga mengingatkan saya pada kisah masa kecil Oprah Winfrey, yang juga penuh dengan kemiskinan, dan dia harus mengalami pelecehan seksual dari saudaranya sendiri. Nah, tapi Oprah Winfrey berhasil untuk bangkit dan menggapai mimpinya. Di salah satu talk show, Oprah pernah mengatakan bahwa ayahnya adalah penyelamat hidupnya. Setelah saya berhubung pada 14 tahun kecil untuk anak yang tidak pernah saya tahu bagaimana hal ini terjadi pada saat itu, apabila anak itu mati, ayah saya berkata kepada saya, ini adalah kesempatan kedua Anda, ini adalah kesempatan Anda untuk menemukan saat ini dan membuat sesuatu dari kehidupan Anda. Kecintaan Oprah untuk membaca buku juga menjadi jalan keluar bagi Oprah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, perjuangan Oprah tidak sia-sia. Sekarang dia menjadi seorang yang sangat sukses dan sering berbagi kebaikan untuk orang lain. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang kurang baik, Tapi, dari dua tokoh ini kita belajar bahwa hidup harus penuh dengan rasa syukur, optimis dan terus berbagi kebaikan. Karena sebesar dan sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan, pasti akan memiliki makna bagi siapapun yang menerimanya. Terima kasih telah menonton!